Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman teman kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai KLB Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Kenapa ini disebut Luar Biasa? Karena tidak biasa Teman teman, KLB yang Dilakukan di Partai Demokrat itu Karena menurut dari Pengurus DPP Partai Demokrat Bahwa KLB yang digela di Deliserdang Sumatera Utara Itu adalah KLB Abal-Abal KLB Dagelan Dan sebagainya Intinya dari KLB itu adalah KLB yang tidak sesuai dengan ADRT Dimana letak ketidaksinkronan Dengan ADRT Misalkan bahwa Kongres Luar Biasa itu Sebenarnya bisa Diadakan Kalau sudah mendapat Persetujuan dari Majelis Tinggi Itu Bunyi dari ADRT Karena itu Salah satu poin itu Tidak terpunyi Maka itu disebut Dengan KLB Abal-Abal Atau KLB Dagelan Nah teman teman Ternyata Kalau kita baca-baca Di media Rencana untuk Melengserkan AHY itu Sebenarnya cukup lama Sudah lama Itu terdengar Cuman Baru satu bulan kemarin AHY menyampaikan Pidatonya Terkait Kudeta di Partai Demokrat Tetapi sebenarnya Itu sudah lama Bahkan Pak Gadot Nurmantio Itu juga pernah Ditawari Untuk menjadi ketomu Partai Demokrat Dengan cara Melengserkan Yaitu AHY Agus Harimurti Yudhoyono Tetapi Pak Gadot Nurmantio Itu menolak Menolak Ditawari itu Karena Bagaimanapun Pak Gadot Nurmantio Itu pernah diangkat Oleh Pak SBY Menjadi Pangkosrat Juga menjadi Kasat Di eranya Pak SBY Bagaimana Dia bisa melakukan Hal seperti itu Hal yang tidak Bermoral Dengan Mencongkel AHY Putra dari Pak SBY Itu Tidak beretika Tidak bermoral Itu menurut Dari Pak Gadot Nurmantio Sehingga Pak Gadot Menolak itu Tidak mau Menjadi Ketomu Sebuah partai politik Yang Persentasinya Cukup besar Yaitu 8% Tapi Dengan cara Cara-cara Yang Ilegal Cara-cara Yang Tidak bermoral Itu Pak Gadot Nurmantio Tidak mau Nah untuk Lebih jelasnya Kita akan Bacakan Beritanya Teman-teman Ini kita Ambil Beritanya Dari Kumparan News Teman-teman Cerita Gadot Nurmantio Pernah ditawari Lengserkan AHY Pak Gadot Mengatakan Moral Saya Tak terima Langsung Teman-teman Moral Pak Gadot Nurmantio Tidak bisa Menerima Kalau Harus Mencongkel AHY Dari kursi Keemimpinan Di Partai Demokrat Moral Saya Dimana Ini Luar biasa Teman-teman Dari Hati Nurani Pak Gadot Nurmantio Ditawari Untuk Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Dengan Melengserkan AHY Ternyata Beliau Menolak Itu Upaya Melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono AHY Dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat Alias Mengambil Alih Partai Tampaknya Sudah Direncanakan Lama Mantan Panglima TNI Gadot Nurmantio Mengaku Pernah Ditawari Seseorang Untuk Memimpin Demokrat Dengan Cara Melengserkan AHY Skenario Yang mirip Dilakukan Kepala Stab Presiden KSP Muldoko Jadi Cara-cara Itu Sebenarnya Sama Dengan Cara-cara Yang dilakukan Oleh Muldoko Ini Cerita Yang disampaikan Pak Kadot Nurmantio Yang sama-sama Pernah menjadi Panglima TNI Teman-teman Pak Kadot Pernah menjadi Panglima TNI Kemudian Muldoko Juga Pernah menjadi Panglima TNI Banyak Yang bertanya Banyak yang bertanya Kepada saya Bapak juga Dikadang-kadang Menjadi Ketum Demokrat Ya Saya bilang Siapa sih Yang gak Mau partai Dengan suara 8% Kalau gak Salah Besar kan Pernah Presiden Dan segala macam Ucap Kadot Dalam Youtube Bang Arief Yang diposting Ulang di IG Kadot Dikutip Minggu 7 Maret 2021 Berarti hari ini Teman-teman Dalam obrolan itu Kadot ditawari Skenario Ganti AHY Dengan cara Yang lebih dahulu Mendorong Mosi Tidak percaya Kepada AHY Setelah itu Baru diganti Jadi Skenarionya itu Hampir sama Teman-teman Intinya Bagaimana Melengserkan AHY Setelah AHY Turun Baru pemilihan Bapak Pasti deh Begini-begini Oh Begitu ya Lanjutnya Tapi Kadot Langsung Menolak Tawaran itu Dia teringat Jasa Pak SBY Saat Menjabat Presiden Pernah Mempercayakan Kepadanya Jabatan Pangkostrat Dan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Ini Dipercaya Kepada Pakat Normantio Teman-teman Gini loh Saya ini Bisa Naik Bintang Satu Bintang Dua Taruh lah Itu Biasa Tapi Kalau saya Naik Bintang Tiga Itu Presiden Pasti Tahu Kemudian Jabatan Pangkostrat Pasti Presiden Tahu Apalagi Presidennya Tentara Waktu itu Pak SBY Tidak Sembarangan Bepernya Jadi Pak Kadut Normantio Diangkat Menjadi Pangkostrat Menjadi Kasat Itu Pak SBY Pasti Tahu Kalau Pak SBY Kalau Diam Merestui Jabatan Yang Diemban Oleh Pak Kadut Tetapi Kalau Pak SBY Tidak Mau Maka Tidak Jadilah Pak Kadut Normantio Menjadi Seorang Kasat Atau Pangkostrat Presidium Kami Itu Pun Cerita Saat Itu Dia Dipanggil SBY Keistana Dan Diberikan Kepercayaan Akan Diangkat Sebagai Kasat SBY Berpesan Laksanakan Tugas Dengan Profesional Cintai Prajuritmu Dan Keluarga Dengan Sekedap Hati Dan Pikiranmu Ini Pesan Yang Disampaikan Pak SBY Kepada Pak Kadut Normantio Apakah Iya Saya Dibesarkan Oleh Dua Presiden Satu Pak SBY Satu Laki Pak Jokowi Terus Saya Balasnya Dengan Mencongkel Anaknya Kadut Normantio Apa Iya Luar Biasa Teman Intonasi Kalimat Yang Disampaikan Oleh Pak Kadut Normantio Apa Iya Saya Harus Mencongkel Anaknya Yang Dulu Bapaknya Ini Telah Memberikan Jabatan Telah Memberikan Amanah Untuk Menjadi Pangkosrat Untuk Menjadi Kasat Apa Iya Saya Harus Mencongkel Ah Sesuatu Yang Tidak Mungkin Bagi Pak Kadut Normantio Luar Biasa Sikap Pak Kadut Normantio Ketika Ditawari Untuk Menjadi Tum Demokrat Dengan Melengsen Kan AI Beliau Langsung Menolak Saat itu Kadut langsung Menolak Tawaran Itu Karena Tak Sesuai Dengan Kata Hatinya Dia Menolak Sejarah Yang Akan Mencatatnya Sebagai Orang Yang Tak Bermoral Value Apa Yang Akan Saya Berikan Kepada Anak Saya Waduh Itu Anak Tidak Beradab Tuh Sudah Menjadikan Kasat Sama Dia Pak SBY Anak Menjabat Malah Digantiin Malah Dihabisin Untuk Yang Lebih Besar Lagi Tutorin Saya Saya Bilang Saya Terima Kasih Tetapi Moral Etika Saya Tidak Bisa Terima Dengan Seperti Itu Akhirnya Pak Akan Sudahlah Enggak Usah Bicara Lagi Saya Tidak Tegasnya Nah Itu Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Pak Kad Normantio Ketika Ditawari Jabatan Empuk Jabatan Pimpinan Partai Politik Seperti Demokrat Dengan Cara-cara Yang Tidak Halal Dengan Cara-cara Melengsarkan AI Biliau Langsung Mengatakan Apa Iya Saya Melakukan Itu Yang Sudah Membesarkan Saya Yaitu Pak SBI Dengan Mencongkel Anaknya Jadi Nurani Hatinya Menolak Itu Bagaimana Nanti Sejarah Mencatatnya Sebagai Seorang Yang Tidak Bermoral Apa Value Yang Akan Saya Berikan Kepada Anak Saya Apa Iya Dia Melakukan Itu Makanya Pak Kad Menolak Itu Dan Cara-cara Itu Sebenarnya Dilakukan Juga Oleh Pak Muldoko Dengan Menerima Tawaran Menjadi Ketua Demokrat Dengan Dengan KLB Tentunya Padahal Pak Gop Normantio Menolak Itu Tidak Mau Karena Bagaimanapun Juga Teman-teman Bahwa Pak Muldoko Itu Juga Diberi Amanah Menjadi Panglima Di Eranya Pak SBY 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 Percaya Kepada Pak Muldoko Pada Waktu Itu Tetapi Sekarang SBY Merasa Kecewa Merasa Besalah Terah Memberikan Amanah Panglima TNI Kepada Pak Muldoko Nah ini kecewa berat teman-teman Karena Pak Muldoko Ini mengkudeta Partai Demokrat dengan cara-cara Yang tidak sah Dengan cara-cara yang ilegal Ini kekecewaan yang luar biasa Pak SPY kepada Pak Muldoko Nah itu teman-teman Terkait perbedaan orang Antara Pak Muldoko dan Pak Kadot Nurmanjo Terkait Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, beda orang Beda sikap Dan hari ini faktanya Seperti itu bahwa Pak Muldoko Menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLV Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton